. Komando Resor Militer 172 Peraja Wirayakti baru saja berhasil membongkar modus baru penyelundupan senjata api ke wilayah Papua. Modus baru penyelundupan senjata itu terbongkar setelah prajurit TNI Korem 172 PWY berhasil menggagalkan pengiriman spare part senjata api beserta amunisi. Menurut Komandan Korem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan dalam siaran resmi dilansir Viva Militer, Selasa tanggal 16 Maret 2021, pelaku penyelundupan tak lagi memasok senjata api ke Papua dalam bentuk utuh seperti sebelumnya. Tapi, senjata dipreteli seolah-olah hanya spare part senjata. Modus baru ini dilancarkan karena saat ini TNI memperketat pengawasan akses keluar masuk barang dan orang ke Papua. Saya berpikir bahwa ini motif baru dalam penyelundupan senjata api dengan cara dikirim terpisah, atau ada senjata api yang rusak yang akan mereka perbaiki, sehingga temuan bagian senjata api ini masih dalam proses penyelidikan untuk mencari tahu siapa pemasok bagian senpi tersebut, kata Jenderal TNI berdarah Komando Pasukan Khusus atau Kopasus itu. Terkait terbongkarnya kasus penyelundupan senjata gaya baru ini, Brigjen TNI Izak memerintahkan semua prajurit TNI yang bertugas di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan, beliau memerintahkan prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Ripapua Nugini untuk memaksimalkan pengawasan dan pengamanan di perbatasan negara untuk mencegah penyelundupan senjata serupa. Brigjen TNI Izak mengakui, memang tak mudah bagi TNI untuk menutup rapat ruang gerak pemasok senjata api, hal itu dikarenakan wilayah provinsi paling timur ini yang sangat luas. Akibatnya masih banyak wilayah perbatasan yang tidak terawasi dengan baik. Masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pengawasan perbatasan negara, sehingga ke depan, wilayah perbatasan bisa menjadi wilayah yang aman, dan terbebas dari berbagai aktivitas ilegal yang akan merugikan masyarakat itu sendiri, kata Brigjen TNI Izak. Terima kasih telah menonton!